Sahabat suara tapian kami beruntung berbincang-bincang dengan tiga narasumber Saya akan perkenalkan narasumber saya Amang Pendeta Piber Manurung STH MSI Lalu juga mantan pejabat di Depdagri Amang Dr. Nelson Simanjuntak S.A.M.H Suara tapian luar biasa hebat Terima kasih bincang-bincang dan kesempatan ini Yang terakhir Amang Insinyur Par Linsiani Par MT Beliau ini orang tua yang sangat peduli dengan kampung halaman Dan sering pulang kampung di Bali ke sana Kami akan berbincang satu tema yang menarik Di hari-hari ini juga ini menjadi perbincangan di gereja Khususnya HGWP Bagaimana harta warisan itu Hukum warisan itu bagaimana sebenarnya Kalau kita hubungkan Alkitab dan juga adat batas begitu Barangkali saya akan bertanya pertama ke Amang Nelson Simanjuntak Sebagi Sekarang pengacara yang kita juga tahu viral itu Mengawal perkara dari Almarhum Joshua Baik Kota Barat Amang bagaimana dari sisi hukum Kalau kita melihat secara umum harta warisan itu Kalau kita hubungkan juga ke adat batas begitu Terima kasih Luar biasa sore ini kita bisa bincang-bincang dengan suara tapian Salah satu topik adalah harta warisan Suku katanya anda ala waris Mewariskan Enak sekali topik ini Saya pernah dikasih warisan sama bapak saya rumah besar sekali 20 kamar di siantar sana Ada beberapa fase kita bagi dulu ya Pertama Jangan dulu Dimana langit dipijak disitu bumi dijunjung Saya ambil dulu warisan secara universal Nah di Indonesia dulu lah Ada Kauha Perdata Pasal 382 kalau tidak salah Baru nanti menurut agama yang ada di Indonesia Bisa agama yang majority Bisa minority Baru ada batak Kalau nanti secara universal Yaitu pewarisnya itu bisa dikatakan berlaku pasangan suami istri Nanti hasilnya dibawa harta begono begini Namanya gonogini Nah kalau terjadi diwariskan itu tentunya Dari pasangan itu mewariskan ke keturunan berikutnya Ini yang ideal Kalaupun yang kedua ada orang tua Adopsi anak diwariskan itu ya Diluar dari konten kita lah itu Nah kalau yang menurut kawan majority di kita Katakan sebut kerasnya pengajar hukum islam Ini ada pembagiannya Sepertiga, sepertiga, sepertiga Dan bisa kalau tidak ada kesepakatan Kita bawa ke hukum Peradilan agama Hakim menentukan kelak Tapi yang menarik adalah hukum adat batak Oke boleh jelaskan Adat batak ini memang adalah sebuah suku Yang sudah long time ago In Bethlehem Ketanya ratusan tahun yang lalu Berdiri Tetapi bawaan itu Dari Sorry Karena kita menganut faham Marga Di China juga Han, Lim, segala macam Makanya saya angkat Ijin saya Nelson Simanjunta Marga saya Simanjunta Derajat generasi kelima belas Patrilinial Pader Parental itu nanti Kawan di Jawa Kalau yang emak Patrilinial Jangan salah Nah harus kita Bicarakan secara umum Makanya Kalau masuk paham Patrilinial Tentu Apapun Selalu dua orang batak itu Makanya Kalau kita mengikuti pesta Bapak-bapak kita itu Saya mesti Memegang adat dulu Di pesta itu Lima ratus maudangan Dari pihak bawah Lima ratus buruk Saya hanya tahu Aturan Terberkati saya Oleh doa Dari Tuhan Yesus Dia katakan Di dalam tulisan Yang kita pelajari sama-sama Dua tiga orang kau datang Berdoa di kamarku Tuhan akan hadir Wah ini luar biasa bagi saya Nah ketika Bapak saya Mak saya Long time ago Tahun 93 Saya itu menganut paham Undang-undang 174 Tentang pokok-pokok perkawinan Ini yang saya jalankan Ketika hari perkawinan saya Yang indah 14 April 1994 500 pasang mata Berarti seribu orang Tentu malamnya pun Malam pengantin saya berdoa Saya tidak tahu Saya bilang Tuhan Saya kawin ini Duli-duli Jerman Saya paksa Tuhan ku Tuhan Kalau kau ada Hadirkan kau Di perkawinanku Bulan madu Kalau enggak Saya ke Rusia Saya mau jadi komunis Praise the Lord Tuhan itu Kutunggu 9 bulan 10 hari Lahir anakku laki-laki Kusebut namanya Dika Rulis Ini kubikin namanya Kevin Orlando Dokternya Stephen Siegel Tuh Kau asli orang Batak Saya terharu Saya menangis Saya gendong Saya biarkan perawat Apa semua Sama Boruni Rajai Guru Tapu Bolon Luar biasa dua itu Berakhir tidak Ini kebiasaan Keinginan hakiki Orang Batak Tiga tahun kemudian Saya berdua lagi Kupaksa lagi Tuhan itu Di Karun Saya tinggal di Jakarta Tuhan harus perempuan Kupaksa Tuhan itu Makanya Kristiani Tulen itu Kalah ini sama Di PR aja sana Itu keyakinanku ya Nah selesai Dikasih Tuhan Rambut panjang Cantik kali putriku itu Anakku laki-laki Terberkati Kayak Stephen Siegel Sampai Dongantubu Kuma katakan Bang bukan anakku Anakmu kali itu Kok ada Kalaupun jadi Peleboy dia Bapaknya dulu lah Sorry Karena lama Kawin dulu ya Terakhir Tuhan Saya datang Bersembah sujud Lima tahun kemudian Tutuplah Tuhan semuanya Tapi kasih laki-laki Karena saya ketua Marga Tuhan Marga Siman Junta Yang salah satu Terbesar Selain Marga Manurung Marga Sianifar Di bumi Termasuk Hojuk Marduga Aku bilang Lima tahun Dikasih Tuhan Pas dokternya itu Rumah sakitnya itu Kelus Tuhan Dan tiga-tiganya Karena aku lahir Di PR aja Aku persembahkan Di altar Datang aku dulu Ke gereja jam 12 Semalam Aku bawa tiga-tiga Anak-anak ini Bagaikan Opwi Abraham Tuhan saya gak tahu Saya hanya prajurit Di negara ini Kehendakmu yang jadi Sama anakku ini Saya tidak tahu Memelihara Sesuai doa Bapak kami Besarkanlah dia Sesuai kendakmu Amin Preselot sampai hari ini Jagu-jago Dan lulus Dua lulus Korja langsung Gak pernah Ngemis-ngemis Pukul negeri Tuhan Gak ada itu Padahal aku pionir Di negara ini Oleh karena itu Tinggal siap udhan ini Diambil psikologi Di Surabaya Wah ini cocok juga Psikolog nanti kan Bikin psikolog hukum Nanti Inilah gambaran Saya larikan sedikit Apa tadi Sejarah historis Kenapa Karena kita sudah Dilahirkan Budaya Patridinial Oleh karena itu Warisannya bagaimana Berjalannya Waktu Seriringnya Zaman Memang Bapak saya Adil menurut saya Tujuh kami Merah-merangi Saya siap udhan Ini pun Miracle Hari ini Bapak saya datang Dia mantan militer Terakhir pengacara Dia katakan Anaha besok saya pulang Ke siantar Gendong saya Di rumah saya di Jakarta Zaman maghrib Saya meninggal dunia Dia situa tulen Di HKBP Parsawranda Milik Pihar aja Di siantar sana Di depan Apa namanya Di percatakan HKBP Saya aminkan semua Dua jam sebelum meninggal Dia panggil lagi Kami semua Amang Ini rumah Sama kau Kalau saya serakah dulu Ahli hukum Langsung ku bikin Materia 6500 Tapi saya tidak berpikir Why masmi Masyari abangku Yang ku hormati Paling besar Nomor dua Aku siap pudang Siap di toko Mamaku sampai bertanya lagi Bapakku meninggal 75 Mamaku 87 Ahli ibu bapak Ini rumah sama anakku Dan kau bertambunan Yang melihara kau Istri dia Presidulut Alhamdulillah Semua terrealisasi Sampai hari ini Semua diam Inilah sebuah Miniatur Gambar kecil Bahwa warisan Dari bapakku Tadi Dan di parmargaon Kami siman junta Di sepautar Andai kata Saya pernah dewan pengawas Dewan pakar Di siman junta Kalau ada kasus Di siman junta Masih saya tanamkan ini Tapi berjalannya waktu Sudah dirubah presiden Silaoli KUHP yang baru Titipan Belanda Dudu Akhirnya saya Sedikit terkontaminasi Apakah sudah benar Bagaimana kawan nanti Kalau Suri Suri Anaknya perempuan Semua Apa dicari Anak orang lain Apakah Salah satu contoh Saya angkat Sultan Amengkebuwono Tidakkah bisa Saya membuat dulu Universal Karena Patrilinial orang batak Itu adalah Berlaku umum Kenapa enggak Saya ambil sedikit Parental Ke orang tuan Bukan parent Bukan motherland Di Menangkabau Karena saya ajarkan juga Ini di Sejarah kebangsaan Semester 1 Dulu di Tahun 90 S1 Oleh karena itu Tidak larut Ayah gadang Ayah baranjak Dimana kapan Erosi Emosi Orang itu Enggak senang Lihat anaknya Di rubahnya Sama burunya Tapi ada lagi Satu lagi alat Ada akte Ada pengakuan negara Negara di atas Segalanya Dan kalau memang Mereka Seperti yang saya lakukan Agamis Yang langsung Bisa ke Tuhan Ke manusia Silahkan Tetapi di dunia Perdata nanti Atau KUHP Harus ada minimal Dua alat bukti Yang menyaksikan Perubahan Dari hukum Waris Batak Tadi Saya pegang itu Buku Ada seorang Profesor Siman Juntak Bapak Udaku Si B Siman Juntak Disitu juga Mesti mengenat Paham Patrilinial Tadi Dari situ Dari situ saya muncul Pertanyaan Nama Siman Juntak Kalau memang Akte tadi Itu kan Hak negara Disitu Kuasa negara Disana Jadi pertanyaannya Kalau ada Kakak beradik Atau Anggota keluarga Yang bertengkar Karena hak Waris Apakah harus Diselesaikan Secara hukum Negara Baik Sebelum lari kita Semua diundang-undang 14 tahun 70 Tentang Peredilan negara ini Pemerintah adalah Segalanya Kata dasarnya Perintah Masih ada Minor Kekerabatan Keluarga kecil dulu Saya angkat dulu Siman Juntak Marbun Panggil dulu yang Selingkup itu Tidak bisa lagi Panggil Persahu tahun Atau Parmargaun Yang paling besar Seperti saya Enak Karena saya tahu Di Jakarta Raya ini Parhata kami Marbagi jambar Atau apa Supaya didalilkan Disitu Sejarah semua Diingatkan Tetapi Biasanya Pasti ini Berat sebelah Bahasa hukumnya Dimana letak Keadilan itu Di ketidakadilan Pasti itu Mar soring-soring kita Bapakku Mamakku Sebenarnya dia Ini Hukumannya Diskriminasi Dia paling mencintai Anak pertama Buah bajunya itu Bahasa latinnya Mamakku Yang menetek Pertama Perawan Untuk Abangku Aku sudah Puri Tetapi Berjalannya Waktu Pan Apel Doren Pan Pol Pol Sudah Membagi Hukum Adat Di Indonesia 27 Puak Daerah Salah satu Batak Nis Ada Sulawesi Nis Dan sebagainya Oktober Tahun 2008 Juga Ada Jong Batak Jong Japa Jong Hitani Jadi semua Jong Di sini Kita harus Hakuin ini Semua Ada Hukum itu Yang lisan Ada tertulis Dan ada Yang sudah Dibuat oleh Parlemen DPRD DPR Inilah Yang Tertinggi Tetapi Kalau Lari Ke Zaman Nerubi Itu Namanya Teokrasi Saya harus Ungkapkan Semua Hukum Hukum ini Kalau itu Teokrasi Hukum Tuhan Yang berlaku Karena kita Di mana Langit Dipijak Mesti Hukum Dunia Dan Diperkincar Lagi Minurnya Dunia Batak Mesti Dunia Batak Yang menjawab Pertanyaan Tadi Pengadilan Negerilah Mengawali Dimana Penyelesaian Persoalan Warisan Tadi Dua Pond kedua Kalau Yang diakui Selalu Hukum Agama Bagi Agama Mayoritas Bagi Agama Lain Hindu Dan Sebagainya Paradilan Negeri Di Kabupaten Kota Demikian Satu Lagi Pertanyaan Pak Sebelum Ke Pendeta Manurung Dan Saya Teringat Dengan Tulisan Doktor Pergowen Seorang Belanda Yang Menulis Hukum Badat Batak Dia Menyebut Disitu Bahwa Cukup Sebenarnya Penelisian Masalah Perkara Apapun Ditanda Batak Dengan Hukum Adat Itu Kemudian Kita Sudah Berubah Dan Era Ini Kan Era Modern Kita Sudah Mengakui Hukum Negara Bagaimana Perbaduan Hukum Adat Ini Dengan Hukum Negara Apakah Ini kan Sepertinya Sudah Dihiraukan Sekarang Hukum Adat Ini Menarik Menarik Sekali Sayang Profesor Tadi Tidak Ketemu Kami Kalau 17 Agus Datang Dia Saya Jelaskan Materi Terakhir Di dalam Ilmu Hukum Jadi Begini Sebelum Kita Ke Makro Mikro Dulu Yang Kecil Dulu Kenapa Harus Langsung Yang Terbesar Terkecil Jangan Lupa Hukum Di Muka Bumi Ini Diawali Dengan Kebiasaan Dari Kebiasaan Ada Lingkup Itu Lahir Anak Manusia Lahirlah Adat Adat Marsuri Sori Uhum Marsyadapari Marulau Sorry Kalau saya Lupa Intinya Adat Bisa Menyelesaikan Berkembangnya Manusia Sekarang Ada Hukum Adat Di Undang Dasar 45 Tertulis Hanya Yang Belum Lahir Ini Kermahudatara Grup Aman Sedang Mengugat Ini Negara Lalai Membuat Hukum Adat Jangan Hanya Adat Mayoritas Sampai Hari ini Saya Pernah Dengar Itu Dari Pak Sian Nipar Sama Dari Pak Doktor HP Panggabean Ini Ahli Mantan Haking Magung Disitu Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Karena Indonesia Sangat Luas Sekali Negara Menganggap Tidak Masuk Sanggup Lagi Uangnya Di APBN APBD Ini Kesulitannya Tetapi Jangan Dulu Kita Buat Dulu Yang Minornya Teori Saya Namanya Benchmarking Kita Bikin Aja Dulu Dia Kuak Mana Yang Gampang Kuak Batak Bataknya Mana Dulu Lebih Sulit Kat Batak Toba Batak Apa Batak Karo Batak Mana Ambil Dulu Satu Baru Nanti Regional Papua Disana Aku Menyelesaikan Adat Itu Sebelum Merekemen Panah Bakar Batu Teteh Manis Pun Jadi Gak Datang Teteh Manis Ini Tuhan Allah Karena Mereka Udah Damai Nah Di Pulau Jawa Saya Lupa Istilahnya Itu Disini Dulu Selesaikan Ketika Konflik Ini Berkepanjangan Tidak Ada Kata Lain Negara Campur Tangan Yang Kita Sebut Di Dalam Teorinya John Locke Montesquieu Pembagian Kekuasaan Itu Untuk Pemerintah Birokrat Untuk Perundang Undangan Legislatif Dan Satu Lagi Peradilan Di Pengadilan Inilah Kontennya Terima Kasih Pak Sema Juta Lalu Pertanyaan Saya Ke Pendeta Menurung Bagaimana Dari Sisi Gereja Karena Gereja Kan Berperang Juga Untuk Mencerahkan Jematnya Pertepatan Kita Mayoritas Orang Batakan Di HGPP Bagaimana Kita Melihat Penelisayan Kalau Ada Sengketa Di Jemaat HGPP Adakah Kesempatan Gereja Untuk Menjadi Semacam Mediator Untuk Menelesaikan Agar Kalau Kita Melihat Ini Dibawa Kerana Hukum Pidana Atau Perdata Ini Kan Seperti Yang Menang Juga Abu Yang Kalah Menjadi Arang Ya Terima Kasih Dari Suara Tepian Pertanya Sang Menarik Jadi Kalau Kita Sampai Nanti Kesana Kita Tau Dulu Apa Sejarah Dan Tradisi Tentang Asal Mula Kita Harus Mengikuti Warisan Ini Dan Bagaimana Pelaksanannya Kemudian Nanti Jika Bermasalah Kita Dari Gereja Atau Dari Sisi Alkitab Bisa Menyelesaikan Itu Jadi Dari Perjanjian Lama Dari Sejak Awal Bagaimana Warisan Ini Sudah Muncul Memang Tentang Fisik Warisan Ini Baik Itu Nanti Bisa Tanah Bisa Rumah Yang Pasti Ada Barang Fisik Saya Baca Dulu Misalnya Karena Dari Sejak Awal Ini Sudah Harus Diperhatikan Mengenai Warisan Ini Yang Harus Nanti Endingnya Itu Hanya Menyelesaikan Dan Manusia Dipakai Ulangan 21 Misalnya 16 Itu Jelas Dikatakan Maka Pada Waktu Dia Membagi Warisan Harta Kepunyanya Kepada Anak Itu Nah Dari Ulangan Disana Sudah Jelas Dikembarkan Ini Harta Warisan Ini Terkait Juga Nanti Kepada Anggota Jururga Kemudian Dari Amsal 19 Ayat 14 Dikatakan Rumah Dan Harta Adalah Warisan Nenek Moyang Rumah Dan Harta Warisan Nenek Moyang Walaupun Nanti Dia Tambahkan Yang Lebih Hebat Lagi Warisan Tetapi Istri Yang Berakal Budi Adalah Karunia Tuhan Warisan Nah Ini Perjalanan Lama Mereka Nanti Mengulas Terus Di Kisah Para Rasul Tadi Ada Perjalanan Lama Tapi Di Perjalanan Baru Di Kisah Rasul 19 Disana 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 Dia Membagikan Tanah Itu Kepada Mereka Untuk Menjadi Warisan Mereka Jelas Ada Fisik Jadi Alkitab Juga Berbicara Tentang Fisiknya Warisan Ada Fisiknya Nah Yang Lebih Hebat Ya Di Kitab Kini Sudah Ada Yang Melebihi Itu Apa Itu Misalnya Mas 16 Ayat 5 Ya Dikatakan Seperti Ini Bunyinya Supaya Nanti Kita Jangan Terjebak Kepada Kemacetan Penyelesaian Warisan Nah Mas 16 Ayat 5 Dikatakan Begini Ya Tuhan Engkau Bagian Warisanku Dan Tialaku Engkau Sendirilah Yang Meneguhkan Bagian Yang Dibikan Kepadaku Nah Ini Jauh Lebih Hebat Nah Nanti Ya Ketika Kita Tadi Berbicara Dikatakan Oleh Bapak Dokter Nelson Sini Juntan Ya Memang Di Dalam Dunia Ini Pasti Akan Terjadi Ini Ya Ada Ya Namanya Yang Namanya Klasifikasi Ya Yang Namanya Persoalan Di Keluarisan Itu Itu Pasti Nanti Akan Diselesaikan Dengan Cara Sendir Sesuai Dengan Tadi Ada Masyarakat Adat Ya Tentu Masing-masing Adat Masing-masing Suku Ya Mempunyai Khasnya Untuk Menyelesaikan Tapi Karena Alkitab Ini Atau Yang Dari Tuhan Itu Menjadi Pokok Utama Kepada Semua Warisan Yang Ada Di Dunia Ini Nah Satu Hal Yang Harus Kita Ingat Ini Sipetan Mas 16 Bagaimana Bagaimana Kita Menyerahkan Engkau Lah Bagian Warisanku Dan Tialaku Dan Dari Sini Nanti Muncul Ada Warisan Yang Tiarus Fisik Nah Seperti Katakan Tadi Di Amsal 19 Istri Yang Berakal Budi Itu Termasuk Warisan Kalau Itu Kita Anggap Itu Sebuah Pemahaman Daripada Warisan Yang Lebih Bagus Nah Ini Harus Kita Hidupi Nah Bagaimana Caranya Karena Ketika Terjadi Persoalannya Ketika Terjadi Persoalan Khususnya Dalam Warisan Fisik Nah Tentu Tahu Dulu Kenapa Ada Persoalan Tentang Warisan Ini Nah The Gereja Juga Tidak Mungkin Serta Merta Langsung Ikut Campur Tahu Dulu Apa Yang Menyebabkan Warisan Ini Harus Dipersoalkan Jenisnya Apa Seperti Apa Kemudian Karakter Apa Yang Terjadi Di Sama Nah Baru Nanti Gereja Bisa Masuk Menjadi Mediasi Ya Memberikan Ya Solusinya Seperti Apa Yang Terbaik Untuk Penyelesaian Warisan Ini Nah Contohkan Sajalah Misalnya Tidak Jauh-jauh Dari Masyarakat Suku Batak Mengapa Yang Terjadi Keributan Tentang Warisan Tanah Nah Tadi sudah Dungkapkan Oleh Ini Bapak Doktor Bemerintah Lalai Untuk Ya Menuliskan Warisan Tanah Adat Keluarga Ini Yang Akhirnya Nanti Ini Sangat Perlu Supaya Jangan Ada Intervensi Orang Lain Untuk Masyarakat Ini Gereja Juga Bisa Tapi Hanya Saya Batas Pada Tipikal Artinya Yang Terjadi Di Antara Ok Nah Tapi Kalau Secara Universal Ya Ada Itu Yang Sudah Diterangkap Tadi Nah Negara Menyelesaikan Ini Dulu Antara Negara Dan Masyarakat Hukum Adat Itu Dan Jelas Tidak Ada Undang Undang Desanya Nah 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 Tapi Kalau Negara Menbiarkan Ini Gereja Juga Mengalami Kesulitan Menyelesaikan Ini Nah Jadi Artinya Warisan Yang Kita Kalau Boleh Memang Kita Jangan Terjebak Kepada Hanya Warisan Secara Fisik Kita Harus Sampai Kepada Bagaimana Sampai Generasi Berikutnya Para Kita Bisa Hidup Di Dalam Warisan Yang Non Fisik Yang Meneladankan Yang Baik Di Poin Itu Saya Akan Pertanyaan Menurung Kita Masing-masing Dicipta Kalau Diberi Umur Panjang Seperti Si Hanipar Misalnya Sudah 75 Tahun Itu Kasih Tuhan Luar Biasa Untuk Beliau Tapi Kita Yakin Kalau Kita Diberi Kesempatan Indonesia Ini Kan Masing-masing Punya Kepantasan Untuk Mengwariskan Ini Yang Selalu Kurang Disosialisasikan Bahwa Sebenarnya Kan Bukan Hanya Warisan Fisik Sebenarnya Kalau Kita Diberi Kesempatan Hidup Barangkali Rejek Kita Tidak Sama Mungkin Tidak Punya Rumah Tidak Punya Tanah Tidak Punya Materi Yang Diwariskan Tapi Masa Puluhan Tahun Dia Tidak Punya Gagasan Pikiran Keteladanan Yang Harus Diwariskan Mungkin Jadi Tiruan Bagaimana Dari sudut Teologi Kita Mensosialisasikan Kita Mampu loh Menjadi Memberi Warisan Pikiran Kita Misalnya Menulis Buku Karya-karya Yang Barangkali Tidak Sekarang Dibaca Begitu Kalau Dia Sadar Bahwa Tuhan Hanya Beri Dia Mengwariskan Pikirannya Dengan Pengalamannya Bukan Harta Warisan Untuk Sekedar Untuk Anak Dan Cucunya Bagaimana Pendapat Dari sudut Itu Itu Sangat menarik Sebenarnya Ini Harus Kita Kembangkannya Nah Jadi Inilah Tantangan Gereja Masa Depan Gereja Semakin Meningkatkan Kualitas Pelayanannya Dengan Membuat Suatu Seperti Seminar Di Lokakarya Baik Itu Di Tingkat Napuso Bulung Supaya Ini Tersosialisasi Tapi Jarang Sekali Gereja Membicarakan Ini Karena Bagaimanapun Nanti Akan Sampai Tiba Saatnya Ini Akan Menjadi Yang Akan Dipergumulkan Akan Dipertanyakan Oleh Yang Dia Kemarin Remaja Kemarin 60 Sekarang Sudah Itu Bagiannya Nah Jadi Artinya Bagaimana Gereja Yang Bisa Terus Men Sosialisasi Khusususnya Seperti tadi Katakan Bagaimana Nantinya Dapat Istri Berakal Budi Itu Warisan Yang Hebat Kemudian Nanti Seperti Terjadi Kepada Bangsa Israe Kepada Bangsa Israe Warisan Yang Paling Hebat Adalah Sampai Kepada Kita Atang Kepada Hukum Tuhan Nah Firman Tuhan Inilah Nanti Menjadi Dasah Menjadi Teladan Nah Ini Nanti Membuat Dia Seperti Salomo Ketika Terjadi Ada Persoalan Dia Minta Harta Tapi Apa yang Dimintakan Itu Jauh Lebih Daripada Harta Dan Ternyata Kalau kita Lihat Raja Salomo Kalau kita Lihat Bukan Harta Yang Menjadi Prioritas Utama Dalam Hidupnya Harta Itu Akan Datang Dan Itu Sepadan Dengan Dikatakan Oleh Yesus Carilah Dalam Kerajaan Alam Ditambahkan Nah Jadi Kalau Misalnya Kita Orang Batak Ini Dan Saya Setuju Itu Kalau Misalnya Ada Falsafa Atau Pembicaraan Yang Sudah Umum Yang Mengatakan Sekolah Kena Anak Setinggi Tingginya Nah Makanya Orang Batak Berusaha Dan Berjumpus Menyekolah Kenanya Setinggi Tingginya Dalam Rangkapan Memperoleh Hikmat Memperoleh Ilmu Tapi Ini yang utama Seperti Bangsa Israel Kenapa Bangsa Israel Karena Ini Disyaratnya Tak Kepada Tuhan Yang Memberikan Hukum Kepadanya Nah Kalau Kita Mampu Orang Batak Ini Sampai Kepada Seperti Itu Wah Pastur Kita Ini Akan Denguasai Dunia Ya Sama Seperti Bangsa Israel Mempunyai Nah Jadi Laspirasi Itu Jangan Terlalai Dengan Jangan Tiba Lekin Loh Ini Mampu Gereja Sekarang Banyak Sampai Kepada Permasalahan Bukan Carilah Kerajaan Alam Tapi Cari Kerajaan Dunia Nomor Kerajaan Alam Makanya Semua Perantakan Nah Nah Ini Yang Harus Kita Sosialisasikan Jadi Mudah Mudah Nanti Ini Terkoneksi Dengan Bapak Doktor Narsal Majunta Aman Ziyukar Ziyanipar Bagaimana Nanti Menimplementasikan Ini Sehingga Nanti Tahu Warisan Ini Yang Seperti Apa Yang Harus Kita Wariskan Demikian Terima kasih Aman Manurung Sekarang Pertanyaan Saya Ke Aman Ziyanipar Tadi Aman Ziyanipar Dan Aman Manurung Sudah Menjelaskan Dari Sisi Hukum Positif Dan Teologi Sekarang Ingin Bertanya Karena Aman Ziyanipar Kan Sering Pulang Kampung Merasakan Sendiri Bagaimana Sekarang Persoalan Kita Di kawasan Danau Toba Juga Persoalan Warisan Termasuk Warisan Tanah Banyak Pertengkaran Juga Karena Kita Tidak Melek Hukum Secara umum Masyarakat Kita Di kawasan Danau Toba Itu Kita Memang Selalu Membawa Hukum Hukum Adat Memang Punya Hak Hukum Adat Itu Tapi Hukum Negara Tadi Karena Dia tidak Sertifikatkan Tanahnya Ternyata Orang lain Sudah Sertifikatkan Mungkin Amang Bisa Gambarkan Kira-kira Apa sih Masalah-masalah Kita Soal Pembagian Warisan Itu Di kampung Halaman Lalu Sebagai orang tua Mungkin Pengalaman Amang Bisa Diceritakan Untuk Kita Jadi Begini Saya Sekarang Berumur 75 tahun Jadi Ditoba Saya Sudah Kurang Lebih 7 tahun Menetap Memang Kalau Saya Pikirkan Warisan Ini Ini Suatu Hal Yang Berangkali Kita Orang tua Harus Mengerti Dengan Perasaan Kita Juga Harus Disertai Dengan Pengatuan Kita Terhadap Hukum Warisan Terhadap Agama Terhadap Persaudaraan Antara Kita Jadi Saya Kebetulan Begini Saya Ini kan Orang tua Saya Bapak Dan Ibu Saya Ibu Saya Melahirkan Anaknya Sebanyak 18 Kali Melahirkan 18 Kali Jadi Saya Adalah Anak Ke 17 Dari 18 Jadi Saya Soal Warisan Ini Sebenarnya Jarak Saya Fikirkan Tapi Ternyata Akhir-akhir Ini Saya Berfikir Juga Kalau Saya Dengan Hukum Yang Seperti Kawan-kawan Kita Dibicarakan Berangkali Saya Tidak Punya Lagi Warisan Anak Ke 17 Habis Habis Semua Istri Saya Juga 12 Kami Paling Tua Jadi Besar Keluarganya Cuma Saya Sampai Sekarang Itu Miris Lihat Masyarakat Batak Kedung Persoalan Di Mempunyai Harta Besar Karena Itu Biasanya Yang Viralkan Ini Kalau Keluarga Keluarga Yang Tidak Punya Duit Atau Tidak Punya Harta Kalau Mereka Berselisih Jarang Kita Dengar Tapi Orang-orang Kaya Misalnya Tidak Terus Panggabian Terus Banyak Lagi Kita Tahu Kok Jadi Heron Saya Kenapa Membagi Harta Orang Tuanya Saja Kalaupun Tidak Ada Apa Namanya Ada Tertulis Pembagian Harta Oleh Bapak Surat Kenapa Mesti Itu Karena Ini Kan Saya Hidup Semua Saya 18 Kakak Beradik Bagaimana Saya Mesti Berpikir Mengenai Harta Ini Saya Tidak Punya Lagi Jadi Saya Pikir Apa Yang Terutama Mengenai Harta Ini Saya Lihat Pertama Kita Selalu Mengarahkan Harta Ini Dari Sudut Hukum Hukum Negara Hukum Dari Ayat Gereja Dari Ayat Ayat Tapi Kadang-kadang Kita Sebagai Orang Kristen Sebenarnya Ada Batak Nah Ini Kadang-kadang Manapun Kita Yang Lakukan Ini Saya Pikir Tidak Pernah Ada Penyelesaian Yang Baik Nah Saya Berpikir Begini Kalau Saya Lihat Di Kristen Itu Apa Itu Perintah Allah Itu Terima Hukum 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 Ya Kan 10 Itu Hormat Ini Mulai Satu Sampai Dua Sampai Sepuluh Saya Berang Terus Ada Di Bebel Dia Belum Begini Hukum Allah Ini Dibagi Dua Dia Bilang Sebenarnya Dua Saja Artinya Ini Pertama Apa Katanya Sayangilah Sesamanya Manusia Seperti Dirimu Sendiri Satu Terus Sayangilah Tuhan Allahmu Dengan Segenap Hatimu Dan Jadi Hukum Yang Sepuluh Itu Cuma Dua Kata Sayang Sesamamu Dan Sayangi Tuhan Yang Lain Itu Jadi Apa Kasih Sayang Yang Paling Penting Hukum Hukum Itu Boleh Bukan Salah Itu Gak Salah Itu Tapi Ini Kita Buat Ini Sebenarnya Yang Paling Tinggi Dari Semua Itu Kasih Sayang Jadi Penel Sayangnya Juga Kasih Jadi Kalau Saya Pikir Tugak Perlu Bukan Salah Ada Batak Bukan Salah Peraturan Tapi Ini Sebenarnya Kalau Buat Kita Khusus Orang Kristen Sebenarnya Gak Perlu Lihat Ini Kalau Kau Kasihi Coba Gimana Orang Harta Ini Saya Berpikir Harta Itu Peninggalan Orang Tua Atau Bukan Hanya Harta Itu Harta Nilai Harta Bisiklah Tapi Harta Juga Ada Perbuatan Perilaku Itu Ikut Harta Juga Itu Yang Tidak Merupakan Duit Jadi Saya Kadang-kadang Berpikir Ini Hapus Ini Peraturan Harta Hukum Segala Macam Kolokasi Sayang Coba Harta Bapak Saya Saja Membagi Itu Saya Dengan Adik Saya Tidak Bisa Apalagi Apa Mungkin Saya Membagi Harta Saya Kepada Adik Saya Apakah Kakak Saya Harta Bapak Yang Ditinggalkan Yang Satu Tetes Keringat Pun Tidak Saya Lakukan Tapi Membagi Tidak Bisa Bagaimana Saya Membagi Harta Saya Ke Adik Saya Perlu Difikirkan Itu Satu Dua Juga Saya Harus Berfikir Kita Sebenarnya Kalaupun Itu Harta Dari Bapak Menurut Saya Kita Harus Persembahkan Pertama Soal Besar Kecil Nanti Sebenarnya Kasih Kepada Tuhan Karena Tuhan Yang Memberikan Harta Kepada Bapak Kita Sehingga Ada Di Kita Jadi Sebenarnya Cuma Berapa Persen Terserah Masing-masing Bahwa Sebenarnya Harta Warisan Itu Kembalikan Dululah Sebagian Kecil Kepada Yang Memberikan Ketuhan Melalui Apa Melalui Gereja Melalui Apa Melalui Penteasuhan Itu Saya Pikir Jadi Sebenarnya Salah Mungkin Salah Kaprah Kita Orang Batak Ini Karena Kita Tertuju Daripada Hukum Ada Batak Apa Ada Batak Itu Tanah Rumah Itu Bagian Daripada Laki-laki Kalau Perempuan Cukuplah Kalau ada Misalkan Harta Orang tua Temas Dan Ada Mungkin Yang Lain-lain Boleh Itu Sebenarnya Sudah Tidak Jujur Juga Kenapa Saya Lebih Besar Laki-laki Daripada Perempuan Menurut Saya Bukan Salah Saya Bukan Menyalahkan Hukum Memang Lebih cenderung Saya Hukum 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 Nah Kalau ada Batak Lain Istimewa Karena Kita Memang Patri Itu Masuk Akal Tapi Sebenarnya Untuk Ini Saya Pikir Kita Harus Jernih Saya Berpikir Ini Ada Pelajaran Yang Pernah Saya Cerita Abang Saya Ada Kendera Dia Mempunyai Harta Rumah Cuma Nah Waktu Dia Meninggal Dengan Akang Boruh Saya Dia Tulis Ini Pesan Kepada Nakh Begini Ini Kalau Saya Meninggal Nanti Dan Udah Meninggal Dua-duanya Bapak Udam Par Sianipar Itu Undang Kesini Dan Dia Membajakan Warisan Yang Saya Buat Menarik Setelah Saya Waktu Dia Meninggal Pertama Abang Saya Meninggal Yang Laki-laki Terus Terakhir Setahun Kemudian Akang Boruh Saya Meninggal Terus Saya Bacalah Surat Warisannya Harta Dia Karena Pendeta Cuma Satu Apa Itu Rumah Nah Dia Tindih Suat Wasitnya Anak-anakku Semua Untuk Supaya Apa Warisan Saya Adalah Rumah Jual Rumah Ini Di Garis Bawah Satu Kasih Kepada Si tua Siregar 100 Juta Tanya Siregar Ini Siapa Oh Rupanya Karena Dia Pendeta Yang Kasih Tanah Dulu Ke Dia Siregar Siregar Ini Wah Oh Iya Terus Marka Panjaitan 10 Juta Siapa Marka Panjaitan Si tua Ini Oh Rupanya Dengan Abang Saya Dulu Mengerjakan Membangun Rumah Itu Dibaginya Itu Terus Ketiga Berikan Kepada Resort Ini HKB Resort Ini Resort Ini Ada Empat Resort Dikasih A 25 Juta Terus Di bawah Yang paling Hebat Karena Yang Hidup Saya Itu Waktu Itu Waktu Dia Meninggal Yang Hidup Tidak Semua Lagi Terus Berikutnya Kasih Ke Adik Saya Parli Saniter 50 Juta Terus Kasih Sama Anggiboro Saya Katanya 50 Juta Ada Istri Abang Saya Masih Hidup Terus Kasih Kepada Eda Saya Yang Empat Orang Hidup 10 Juta Terus Dikaris Bawahnya Sisa Anak Saya Laki Laki Empat Kasih Tiap Anak Seperlima Jadi Tinggal Lagi Seperlima Lagi Kan Lima Perlima Jadi Ada Empat Empat Perlima Sisa Seperlima Ada Anak Saya Perempuan Dua Bagilah Itu Yang Seperlima Dia Seper Sepuluh Dia Penuh Juga Sebagai Pendera Lebih Besar Laki Laki Dia Baru Anak Tapi Itulah Yang Saya Dapat Warisan Saya Berpikir Akhirnya Dengan Sekarang Saya Jadi Ragu Saya Umur 75 Bagaimana Kalau Saya Apa Yang Saya Lakukan Ini Jadi Problem Buat Saya Sehingga Suatu Saat Saya Iseng Begini Kalau Saya Ini Kan Yang Kompleks Ini Sudah Saya Bangun Anak Saya Empat Kan Satu Bangun Rumah Saya Berkasih Nah Saya Pikir Sama Laki-laki Perempuan Saya Pikir Jadi Itulah Saya Pikir Bagaimana Saya Berpikir Ini Yang Sisanya Ada kontrakan Disini Cuma Pernah Saya Berkasih Sama Anak Saya Eh Ron Kalau Papi Berapa Person Kau Bisa Kasih Ini Ke Gereja Atau Kepantias Kotrakan Ini Bisa Kau Kasih Tiga Atau Empat Rumah Untuk Gereja Saya Bikir Begitu Jadi Sampai Sekarang Saya Gelisah Jadi Saya Memang Berdoa Kepada Tuhan Dan Ini Sebenarnya Perlu Memang Kita Terutama Orang Tua Yang Punya Warisan Bagaimanalah Kita Sebenarnya Warisan Itu Tidak Perlu Hanya Ke Kita Kesaudara Kita Ke Orang Lain Juga Perlu Karena Itu Dari Tuhan Bukan Dari Saya Cipat Sendiri Kalau Ada Pemikiran Kita Begitu Saya Yakin Orang Batak Itu Tidak Akan Berantam Soal Warisan Dalam Memang Si Anipar Jadi Dengan Contoh Contoh Tadi Kita Dapat Pencerahan Berangkali Ini Semacam Resume Dari Diskusi Kita Bincang Bincang Kita Bang Siman Juntak Mohon Pencerahan Karena Seingat saya Di kitab suci Ada Ungkapan Juga Di Pengadilan Sendiri Sulit Menemukan Keadilan Dalam Konteks Perkara Warisan Bagaimana Kita Menyampaikan Kepada Masyarakat Khususnya Batak Pikiran Saya Ini Tidak Solusi Terbaik Juga Kepingadilan Atau Perkara Hukum Positif Negara Di Bawa-bawa Untuk Menyesuaikan Perkara Warisan Begitu Barangkali Apa Yang Amang Bisa Jelaskan Pencerahannya Untuk Kita Baik Makasih Untuk Episode Kedua Ini Menarik Saya ikuti dulu Lalu Pertanyaan Pada Narubi Perjanjian Lama Tadi Persoalan Warisan Mengemuka Di Situ Salah Satu Generasi Kedua Si Abel Si Kain Marsi Matia Generasi Kelima Si Itu Ingatkan Saya Pak Pendeta Halus Tadi Menerjemahkannya Perebutan Kacang Merah Si Yaakob Dan Esau Wah Ini luar biasa Kasih Lagi Udah Lapar Dijual Dijual Pada Nerubi Perjanjian Lama Old Testament Sampai Kepada Peperangan Antar Suku Levi Mana Yang paling Nomor Satu Baru Saya Simpulkan Ini Yang saya Tertarik Perjanjian Baru Nabi Isa Dibawa Dia Keduluk Tolong Yang paling Tinggi Denautuba Di Bukit Nebo Di Apa Sana Disrael Dulu Paling Tinggi Di Dunia Mount Nefres Hai Sibulis Apa Mammu Kukuariskan Sama Kau Bahasa Saya Sekarang Sophia Sophia Loren Lachuba Siapa 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 Yang cantik Cantik Dan Menara Kembar Di Amerika Menara Kembar Di Kuningan Harta Warisan Cerita Bapakku Tadi Menarik Sekali Semua Dikasih Asal kau Sembah Kakiku Wah Ini warisan Paling Utama Tidak Di Atas Skala Yahudi Israel Itu Paling Kaya Di Dunia Si Soros Kal Itu Alibaba Kal Semua Dia Hanya Bilang Kukasih Dunia Ini Sama Kau Bila Perlu Matahari Mars Plutus Segala Macam Dia Hanya Bilang Belis Pergi Kau Saya Penguasa Bumi Dan Harta Dari Bapakku Selesai Ternyata Dari Bapakku Yang Berdua Ini Orang Batak Itu Punya Hikmat Bijak Wise Wisdom Hikmat Tadi Di episode Pertama Saya Putuskan Patrilineal Episode Kedua Tidak Ada Angkuh Orang Batak Itu Seperti Beliau Tadi 17 Sepuluh Tidak Dapat Lagi Ini Dapat Aku Aku Kaya Sekarang Mau Suka Aku Tetapi Rupanya Orang Batak Itu Dikami Dari Marga Sihotang Marga Masing-Masing Sian Nipar Ada Namanya Pau Seang Ada Namanya Ulos Nasora Buruk Inilah Jalan Tengah Inilah Jalan Pintas Tidak Dikatakan Warung Dikatakan Daktuh Daktuh Daktuzadan Bulus Telapus Enibar Ini Apa Oleh Karena Itu Begini Penyelesaiannya Tentunya Sebelum Saya tertarik Memang Saya Udah Katakan Indonesia Terdiri Ratusan Suku Bahasa Kesimpulannya Memang Kalian Datanglah Pengadilan Itu Tetapi Sebelumnya Memang Bata itu Udah Menyelesaikan Apakah Dia Adopsi Anak Apakah Dia Hanya Anak Perempuan Apakah Yang Mentering Punya Anak Laki-laki Anak Kokido Hasang Apun Tiga Ternyata Mesti Tidak Bahasa Menyisakan Membuat Menutupi Bahasa Latin Jadi Buru Hasiaku Buru Pangguaraku Apalagi Kalau Putriku Akunya Pacarnya Yang Pertama Am I Wrong Kan Tidak Apapun Saya Sudah Pikirkan Apakah Anting Dari Mamanya Yang Sime Sekian Atau Golden Diamond Pasti Ada Yang Penting Yang Kedua Adalah Bijak Tidak Membiarkan Tidak Ada Orang Tua Di Dunia Batak Anak Minta Nasi Dia Minta Ler Beludang Apalagi Kolong Di Kita Ada Lima Agave Eros Pilia Dan Sebagainya Dan Di Orang Batak Lagi Ini Juga Holong Merpah Buat Holong Segala Ada Lagi Nah Dari Sini Kita Dapat Membuat Satu Kesimpulan Adat Batak Itu Baik Warisan Cukup Adil Jadi Kalau Disebut Dimanakah Letak Keadilan Di Ketidak Adilan Ini Kita Simpulkan Dulu Sepakat Untuk Tidak Sepakat Karena Saking Majemuk Heterogen Orang Batak Hingga Varian Tadi Bisa Berlaku Kalau Seperti Pak Sina Sian Ipar Malah Tidak Digenerasi Bapaknya Membagi Warisan Digenerasinya Yang Bingung Membagi Warisan Kering Dibagi Bapaknya Gak 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 Saya Sudah Sikop Tinggal Bagaimana Par PR Raja Membagi PR Raja Apakah Itu Terakhir Raja Manurung Semacam Resume Dari Amang Manurung Apa Kira-kira Dari Perbicaraan Kita Ya Sebenarnya Kalau Kita Tadi Mengikuti Ya Dari Tuhan Sebagai Pemberi Segalanya Termasuk Warisan Kalau Dia Menyadari Itu Dari Tuhan Maka Tidak Akan Ada Kesulitan Dalam Hal Persoalan Ya Konflik Warisan Ya Tetapi Bagi Orang Yang Betul-betul Ya Dia Menyadari Bahwa Segala Itu Dari Tuhan Maka Dia Akan Melakukan Tadi Kasih Sayang Mengolong Menyelesaikan Semua Persoalan Warisan Fisik Tapi Satu Hal Janganlah Terjebak Kepada Warisan Fisik Karena Jauh Lebih Besar Adalah Pemberian Dari Tuhan Ya Makanya Kembali Seperti Dari Amang Parli Sari Pertadi Ya Lihat Tuhan Sebagai Pemberi Dan Lihatlah Sesama Sebagai Implementasian Nah Tidak Akan Ada Yang Sulit Dalam Suha Kata Beradih Dalam Keluarga Ya Dan Bisa juga Dijelesaikan Di pengadilan Dengan Sukacita Dan kasih sayang Itu yang harus Kita Gembangkan Dalam Hidup ini Ya Dia harus Ingat Yang Dia Peroleh Adalah Dan Dia Baik Terima kasih Pak Manurung Terakhir Ke Amang Sianipar Tadi Sari Dari Yang Amang Sampaikan Itu Kasih Holong Menyesakan Semuanya Apa Dibalik Penjelasan Itu Lagi Yang Kita Harus Dengar Jadi Sebenarnya Kalau Saya Bilang Tadi Soal Holong Holong Itu Enggak Bisa Dibuat Itu Enggak Enggak Ada Ceritanya Kita Holong Itu Kalau Holong Itu Dia Latih Ada Sebagai Contoh Saya Bila Pernah Saya Kasih Anak Saya Ada Begini Abang Saya Itu Karena Pendeta Waktu Di Pensiun Sebenarnya Saya Tidak Mencoba Dia Paling Besarkan Saya Bila Ron Si Ron Namanya Tolong Servis Mobil Kita Servis Dulu Mobil Kita Satu Itu Terus Nanti Setelah Kau Servis Kau Antar Ke Surabaya Kasih Ke Bapak Tua Gitu Ya Aku Enggak 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 Menyangka Ada Pertanyaan Dia Yang Aneh Tapi Aneh Itu Pertanyaan Untung Juga Terus Saya Begini Service Mobil Kok Dikasih Ke Bapak Tua Katanya Kenapa Dikasih Ke Bapak Tua Katanya Saya Renyap Berarti Ini Anakku Ini Yang Paling Besar Berapa Kali Enggak Pernah Kerasih Hati Dia So Kasih Sayang Ya Kutanya Dia Eh Bapak Tuamu Itu Tahu Enggak Tahu Apaku Itu Jadi Kalau Saya Punya Mobil Bapak Tuamu Itu Pendeta Kalau Kukasih Mobil Kau Bertanya Terus Kupir Nama Dia Gimana Kau Nanti Misalnya Kau Kaya Adik Adik Tidak Kaya Gak Kau Tahu Aku Percuk Pertanyaan Mu Itu Jadi Kau Pikir Kakak Beredik Itu Gimana Itu Saya Tahu Juga Sayang Saya Kan Jadi Kedek Mesti Sayang Kau Jadi Secara Itu Kepikir Pikir Benar Ada Pikiran Begitu Dikasih Tuhan Itu Tadi Saya Bila Ini Pun Harus Kita Wariskan Hal Begini Kena Kita Bahwa Dia Itu Kita Mesti Mungkin Kita Tidak Sadar Sebagai Orang Tua Kita Cari Nafkah Kita Kerja Lupa Kita Menasihat Enak Kita Karena Tuhan Diajari Kita Mengasihi Orang Yang Dekat Munggu Tuhan Jadi Makanya Sebenarnya Kita Cuma Sepotok Kita Tahu Kalau Warisan Ke Anak Kita Sayang Dia Tapi Lupa Kita Ada Kita Ada Mungkin Miskin Kenapa Itu Saya Bantu Jadi Ini Sebenarnya Saya Pikir Tapi Mungkin Saya Berpikir Kesan Itu Kali Juga Ada Sinting Juga Karena Berpikir Yang Aneh Aneh Termasuk Aneh Tapi Sebenarnya Bukan Aneh Tuhan Tidak Aneh Memang Diajari Begitu Makanya Di dalam Hukum Di Kristen Yang Dibikin Sepuluh Hormatilah Ini Cuma Dua Dia bilang Kasihilah Sesama Manusia Sebenarnya Bukan Dia bilang Anak Tapi Ada Juga Di Ayat Lain Dia bilang Ya Yang Dekat Kau Dululah Baru Yang Lain Juga Kayak Kasihilah Tuhan Itulah Kesimpulan Apa kita Soal Terima Kasih Nama Aksian Ipar Demikian Bincang Bincang Kami Sahabat Suara Tepian Mau Liat Ya Bincang Sampai Terima kasih.